Mau tahu strategi menetapkan harga produk dengan trik-trik psikologis? Simak ulasannya berikut ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Kalau Anda adalah seorang newbie yang tertarik untuk berjualan produk atau pemilik bisnis yang sedang mencari strategi baru, Anda sudah mendarat di tempat yang tepat. Tujuan kita berbisnis adalah untuk menyelesaikan masalah dan mencari keuntungan. Tapi, bagaimana cara memberikan harga kepada produkmu supaya penjualan meningkat? Jawabannya sederhana, gunakan pendekatan psikologis saat menetapkan harga produk. Yang pertama, kurangi satu digit untuk angka paling kiri. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh para pemasar dan brand-brand besar di seluruh dunia. Bayangkan saja, sebuah hape dengan harga 10 juta rupiah. Harga ini mungkin dirasa mahal oleh banyak konsumen. Kalau penggunaan angkanya diubah menjadi 9.999.000 rupiah, orang akan lebih tertarik. Padahal sebenarnya harganya sama saja. Metode ini efektif sekali jika digit kirinya berubah. Perbedaan antara 580.000 rupiah dengan 517.000 rupiah tidak akan terasa. Tapi, perbedaan antara 500.000 rupiah dengan 499.000 rupiah dampaknya besar sekali. Padahal perbedaannya sama-sama 1.000 rupiah. Digit kiri ini penting sekali dikarenakan cara kerja otak manusia yang memproses besaran angka bahkan sebelum angkanya selesai dibaca. Jadi, angka 499.000 rupiah tadi akan diingat sebagai 400 ribuan dan terkesan lebih murah daripada angka 500.000 rupiah. 2. Tampilkan harga dalam ukuran font kecil. Konsep ukuran pada otak manusia ini bisa dibilang universal. Ada tumpang tinggi antara ukuran visual dan besaran angka. Itu juga mengapa pelanggan menganggap harga lebih murah kalau font harganya kecil. Namun sebaliknya, untuk besaran diskon fontnya harus diperbesar. Karena kita juga mau memaksimalkan persepsi diskon ini. 3. Sebutkan harga dalam ekwivalen harian. Daripada menuliskan layanan produk seharga 300 ribu per bulan, lebih baik Anda kemas ulang dan tulis harganya 10.000 rupiah per hari. 4. Untuk harga besar, gunakan angka spesifik. Sebuah riset yang dilakukan oleh peneliti Cornwell University pada tahun 2007 menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung melakukan pembayaran jika harganya spesifik. Misalkan seperti 26.297.850 rupiah dibandingkan jika harganya bulat seperti 25 juta rupiah. Menurut para peneliti, hal ini dikarenakan manusia mengasosiasikan angka yang tidak bulat dengan nilai kecil. Angka yang tidak bulat juga lebih dianggap sebagai harga jujur, sehingga pembeli tidak merasa harganya fiktif. 5. Tampilkan harga produk di saat yang tepat. Untuk kategori barang lewah, tentunya kita berharap calon pembeli menetapkan keputusan mereka berdasarkan kualitas produk, bukan berdasarkan nilai ekonominya. Rata-rata website perhiasan hanya menampilkan foto perhiasan mereka sebelum menunjukkan harganya berapa. Maka untuk barang lewah, sebaiknya Anda menampilkan produk dulu, baru selanjutnya tampilkan harga. Tapi, sebaliknya, untuk barang-barang yang sifatnya fungsional seperti batu baterai, fresh dish, center, sebaiknya tunjukkan harganya dulu sebelum menunjukkan produknya. Dengan demikian, pembeli akan cenderung lebih bisa menghargai nilai ekonomi dari pembelian ini. Yang keenam, untuk harga sebelum diskon, gunakan angka yang tidak bulat. Untuk meningkatkan kepercayaan pembeli, sebaiknya jangan gunakan angka bulat untuk harga sebelum diskon. Ini agar pembeli yakin bahwa harga coret ini memang harga yang sesungguhnya. Ada survei yang memberikan harga sebelum diskon kepada pembeli dan meminta mereka untuk menebak harga setelah diskon barang tersebut. Ketika harga coret yang diberikan adalah angka tidak bulat seperti Rp203.000 atau Rp197.415, pembeli menebak harga setelah diskon barangnya tidak jauh dari harga sebelum diskonnya. Pembeli beranggapan bahwa harga ini adalah harga yang sesungguhnya, sehingga diskon yang diberikan tidak besar, karena penjual tidak mungkin mau menjual rugi. Sedangkan ketika harga sebelum diskon yang diberikan adalah angka bulat seperti Rp200.000, pembeli merasa harga asli barang tersebut jauh di bawah Rp200.000. Hal ini karena pembeli menganggap Rp200.000 adalah harga fiktif semata. 7. Pamerkan harga barang yang jauh lebih mahal. Pembeli secara tidak langsung menjadikan barang lain di suatu toko sebagai perbandingan. Jika Anda menampilkan produk lain yang lebih mahal, pembeli akan merasa produk-produk lainnya di tokomu adalah produk berkualitas, dan tidak berpikir panjang untuk membeli barang yang lebih murah di tokomu. 8. Tambahkan kontras visual di harga diskon. Agar informasi harga sebelum diskon semakin optimal, akan lebih baik kalau kita menggunakan warna dan ukuran font yang berbeda untuk harga setelah diskon. Ukuran font harga setelah diskon sebaiknya lebih kecil. 9. Tekankan nilai yang melekat pada produk Anda. Konsumen sangat peduli terhadap kelayakan harga dengan kualitas produk. Dengan memastikan bahwa informasi kualitas Anda cukup transparan, Anda sudah menekankan nilai yang melekat pada produk Anda. Demikianlah 9 strategi penetapan harga yang bisa diterapkan untuk menarik customer. Sekarang saatnya mengkaji ulang harga produk di toko Anda, dan terapkan strategi yang Anda rasa sesuai. Gunakan trik-trik tadi dengan bijaksana. Semoga sukses! Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com slash fanpage belajar berbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Terima kasih telah menonton!